Selamat menikmati Juni 12 tahun 2032, Enno Domini Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandeng Raya The Direction from the Founder and General Chairman of the Central Global Desip Assembly of the Great Mandeling Foundation Agus Salim ST Bin Abdurrahim Nasution Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electric Teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandeng Raya Materi of the Public Lecture of Afternoon Saturday of All Time with Electric Teleconference in the Global Head Office of the Central Global Desip Assembly of the Great Mandeling Foundation Sabtu 12 Juni tahun 2032, Materi Kuliah Umum I Teleconference Eksistensi Sekretaris Biro Tanggap Darurat Penyakit Menular Divisi Tanggap Darurat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandeng Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandeng Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikrogen Biologis Panjang Masa Nomor 269, Mulan Mei tahun 2032, Saturday, 12th of May Juni 2032, Public Lecture Material Intellect Conference Eksistensi of the Secretary of the Bureau of the Emergency Response of Endemic Disease The Division of Emergency Response of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation On what wide is concerned, Antarctic Interagency of Mandeng Natal containing the Monday Journal of the Seasonal Isis of Biological Genetic Micron over time Nomor 269, Mulan Mei tahun 2032, Sekretaris Biro Tanggap Darurat Penyakit Menular Divisi Tanggap Darurat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandeng Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan teknik sipil, fakultas teknik sipil dan lingkungan, jurusan hukum Administrasi Negara, Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Jurusan Hukum Bisnis, Jurusan Hukum Ekonomi, Jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan Jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, Jurusan Ekonomi dan Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamala, Hukum Bisnis, Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan Ekonomi dan Setudi Pembangunan Dan Jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan Jurusan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi, The Department of Urban Studies and Planning, Sikul of Architecture and Planning, Sipil and Environmental Engineering, Sikul of Engineering, Business Administration Program Agus Salim, Manajemen, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan Jurusan Manajemen dan Jurusan Kebirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandeling, untuk memutahirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10. SEM 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 10. SEM 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019 yaitu 13. Sekretariat Secretari Furungi Departement of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial. Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education. The Faculty of Artificial Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science, and Public Administration Science. The Faculty of Social Sciences on Political Science, Moamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance, and Sharia Economic Law. The Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics. The Faculty of Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Learning and Public Policy, and the Department of Islamic Business. The Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Learning School of Architecture and Learning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering Business Administration Program. Agussa , Management the Department of Government Management ... The Department ofillon and City Planning, School of Architectural Self-Anal Research International and Development. The Department of Management, Department of Government and Corporation users, and Department of Entrepreneurship ... The School of Business and Management of Mandeling University to update by understanding the circular letter No. 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of alleviation in the Minister of Public Works and Public Housing for budget year 2019 namely is an act of the circular letter No. 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of alleviation in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019 namely petunjuk pengisian data kualifikasi chapter 7 instructions for filling qualifications data petunjuk pengisian untuk peserta bukan kerjasama operasi mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik petunjuk pengisian data kualifikasi user guide charging instruction for participants with non-operation cooperation follow the instruction and use of the electronic procurement system application user guide kerjasama operasi apabila berkerjasama operasi untuk peserta yang berbentuk kerjasama operasi masing-masing anggota kerjasama operasi wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut joint operation if joint operation for parties funds in the form of operational cooperation if member of operational cooperation must fill in the qualification form for each of the qualifications of the business entity with the instruction to fill in the qualification form as follows data diisi dengan nama badan usaha peserta pilih status badan usaha pusat cabang diisi dengan alamat nomor telepon nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi apabila peserta berstatus kantor cabang administrative data fill in the name of the participant of business entity TIE select the status of the business entity center branch fill it with address telephone number fax number and email of address of the head office that can be contacted fill in the address telephone number fax number and email of the address of branch office that can be contacted if the participant has the status of a branch office landasan hukum pendirian badan usaha diisi dengan nomor tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian perusahaan anggaran dasar kooperasi serta untuk badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas terbatas diisi nomor pengisahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia diisi dengan nomor tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir penerbit akta perubahan terakhir badan usaha apabila ada khusus untuk perseroan terbatas jika terdapat perubahan nama anggota direksi dan atau menaruh dewan komisaris pada pembuktian kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan bukti pemberitahuan dari notaris Selaku kuasa direksi yang telah diajukan melalui sistem administrasi badan hukum atas akta perubahan terakhir Legal basis for the establishment of business entity filled in the number date and name of the notary issuing the cooperative's deed of Establishment articles of association as well as the business entity in the form of a limited liability company filled with an endorsement number from The Ministry of Law and Human Rights filled in the number date and name of the notary of the issuer of the latest amendment to the business Entity if any especially for limited liability companies if there is a change in the name of the members of the board of directors and or board of commissioners In the qualification group the participant is asked to show the original and provide a copy of the notification from notary That has been submitted through legal entity administration system for the last amendment deed pengurus badan usaha Disi dengan nama nomor kartu tanda penduduk surat izin mengemudi paspor dan jabatan dalam baran usaha Management of business entities filled in the business entity filled with name number of identity card driver's license FASFORD N Position in the business entity The Thai izin usaha tabel izin usaha Diisi dengan jenis surat izin usaha nomor dan tanggal penerbitannya diisi dengan masa berlaku surat izin usaha Disi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha Disi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha business license business permit table to be complete with the type of business permit Nomor and date of insurance filled with the validity fraud of the business license Filled in the name of the agency issuing the business license Sertifikat badan usaha Sertifikat badan usaha Sertifikat badan usaha Sertifikat badan usaha Diisi dengan jenis sertifikat badan usaha nomor dan tanggal penerbitannya diisi dengan masa berlaku sertifikat badan usaha Diisi dengan nama instansi menerbit sertifikat baran usaha Diisi dengan kualifikasi usaha Diisi dengan klasifikasi usaha Diisi dengan sub-klasifikasi usaha Business Entity Certificate Business Entity Certificate Table Fill it with type of Business Entity Certificate Number and date of insurance Fill it with the relative route of the Business Entity Certificate Fill it with the name of the agency issuing the business entity Business Entity Certificate Fill it with business qualification Fill it with business classification Fill it with business classification Sertifikat lainnya apabila disyaratkan Diisi dengan jenis sertifikat nomor dan tanggal penerbitannya Diisi dengan masa berlaku sertifikat Diisi dengan nama instansi menerbit certificate That other certificates if required If required fill it with type of certificate number and date of insurance Fill it with the relative route of the certificate fill in the name of the agency issuing certificate data keuangan Diisi dengan nama nomor identitas kartu tanda penduduk Surat izin mengemudi paspor alamat pemilik saham Pesero dan Persentase kepemilikan saham Pesero pajak Nomor pokok wajib pajak badan usaha Diisi nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa surat pemberitahuan tahunan financial data Fill it with name, identity, number of identity card, driver's license, passport, owner's address, share, Pesero, in bahasa, and Share ownership percentage, fill in the taxpayer identification number of the business entity Fill in the number and date of the last year tax report in the form of an annual tax return annual notice Data tenaga tetap tenaga ahli terampil badan usaha diisi dengan nama tingkat pendidikan sekolah Sekolah lanjutan tingkat pertama Sekolah lanjutan tingkat atas setrata satu setrata dua setrata tiga dan nomor dan tahun penerbitan ijasa jabatan lama pengalaman kerja profesional sertifikat Kompetensi kerja dan nomor bukti laporan pajak Penghasilan Fasal 1721-1721 Satrumami atau nomor keanggotaan badan penyelinggara Jaminan sosial ketenaga kerjaan permanent power data expert skillet of business entity filled with the name Junior senior high school S1 S2 Education level Junior high school senior high school Setrata 1 Setrata 2 Setrata 3 And number and year of diploma insurance physician length of professional work Experience work competency certificate and tax return income tax from number of article 1721-1721 or employment guarantee Agensi data pengalaman perusahaan diisi dengan nama paket pekerjaan subkelapsifikasi pekerjaan yang disyaratkan Ringkasan lingkup pekerjaan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan nama dan alamat telepon dari pemberi tugas pejabat pembuat komitmen Nomor tanggal dan nilai kontrak tanggal selesai paket pekerjaan professional handover berdasarkan kontrak dan tanggal berita acara serah Terima untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 tahun terakhir Data ini digunakan untuk menghitung kemampuan dasar Usaha kecil tidak disyaratkan data on company experience Kecil tidak membuat perusahaan yang dilakukan OfWorcM OfWorcCon masing-masing perusahaan yang dilakukan the commitment making officer number date and contract value date of compilation of work package provisional handoffer based on the contract and the date of the handoffer report for each work package for the last 10 years this data is you should to calculate basic capabilities small business is not required data pengalaman perusahaan dalam kurun waktu empat tahun terakhir diisi dengan nama paket pekerjaan ringkasan lingkup pekerjaan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan nama dan alamat telepon dari pemberitugas pejabat pembuat komitmen nomor tanggal dan nilai kontrak tanggal selesai paket pekerjaan provisional handoffer berdasarkan kontrak dan tanggal berita cara serah terima untuk perusahaan yang telah berdiri tiga tahun atau lebih untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari tiga tahun tidak wajib mengisi tabel ini data on company experience in the last four years file it to the name of work package summary of forkskov location of work location name and address telephone of a senator the commitment making officer number date and contract value date of completion of of work package provisional handoffer visit on the counter and the date of the handoffer report for companies that have stood three years or more for companies that have just been established for less than three years the download required to fill in this table data pekerjaan yang sedang dilaksanakan diisi dengan nama paket pekerjaan klasifikasi sub-klasifikasi pekerjaan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan nama dan alamat telepon dari pemberi tugas pejabat pembuat komitmen nomor tanggal dan nilai kontrak serta persentase progres menurut kontrak dan prestasi kerja terakhir data ini digunakan untuk menghitung sisa kemampuan paket dan sisa kemampuan nyata apabila disyaratkan job data that is being implemented with filled with the name of the work package job classification sub-klasification location of work name and address telephone of the senator commitment making officer number date and contract value as well as progress percentage according to the contract and send work performance this data is used to calculate package ability remaining and real capacity remaining if required kualifikasi keuangan diisi dengan nomor dan tanggal laporan keuangan neraca tahun terakhir nama auditor konsultan akuntan publik yang menyiapkan laporan keuangan neraca tahun terakhir dan kekayaan bersih perusahaan berdasarkan laporan keuangan laporan keuangan neraca tahun terakhir penyedia menyampaikan laporan keuangan neraca tahun terakhir financial qualifications to be complete with the number on the date of the last year financial statement melancit the name of the auditor consultant of public accountant who preferred the financial statement and the net worth of the company visit on the last year financial vote balance sheet the forefather submits the last year financial report balance sheet sumber-sumber sources surat edaran nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di kementerian pekerjaan mum dan burman rakyat untuk tahun anggaran 2019 lampiran 2 sirikula latar nomor 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of euro action in the ministry of public works and public housing for budget year 2019 and next to google translate mandaling natal sumatera utara indonesia 1 juni tahun 2032 masehi first of month juni 2022 and not domini thank you very much it's for 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 Terima kasih.